Saya singkat aja, ada tiga poin. Yang pertama, poin yang pertama saya mengingatkan bahwa ISIS walaupun secara kewilayahan mereka masih eksis. Kewilayahan gak ada, tapi jamaahnya masih ada. Mereka masih berbaikat pada Abu Ibrahim Al-Hasimi, mereka masih menganggap bahwa mereka adalah tentara soldier of Allah, Jundullah. Jadi jangan lupa itu, bahwa seolah-olah mereka kan gak punya palmira udah jatuh, rakah udah jatuh, gak punya basis. Enggak, secara jamah masih aktif, konsolidasi masih terus mereka lakukan, itu satu. Yang kedua, saya kira pemerintah tidak perlu ragu untuk segera mengambil keputusan, tentu. Dengan mengambil dasar-dasar hukum, dasar-dasar pertimbangan politik yang pasti secara administrasi pemerintah punya caranya. Dan saya kira itu menurut saya, Bang Abalin, itu tidak perlu waktu terlalu lama. Dan yang ketiga, barangkali saya kira sudah saatnya juru bicara presiden diganti Ustadz Ngabalin.